Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala ahlihi wa sohabatihi ajmain Saudara, mari kita baca surat Al-Fatihah Untuk Kiyasulah Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini Lahul Fatiha A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Walabdallin Amin Saudara, kemarin Kita sudah sampai kepada Cerita tentang Raja Tolud Tanda-tandanya bahwa dia seorang raja Itu adalah datangnya Antara lain tabut Nah, lalu tabut itu dimakna isyari dengan tabutul kolbi Atau tabut yang berupa hati, hati yang diserupakan dengan tabut Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Lan lamun ono ing dalem tabute bani isroil Opa remuane taurot Lan sisane taurot Mongko ono ing dalem kolbur rohani Kadui mu'minin umat muhammad Opa imane Jadi ini perbandingan Kalau tabutnya bani isroil Itu di dalamnya terdapat remuan Sisa-sisa dari Kitab taurot Maka Kalau di dalam hati rohani Di dalam tabut hatinya Orang mu'min Dari umat muhammad Itu terdapat iman Jadi ini perbedaan yang lain Qala ta'ala kataba fi kulubihimul iman Allah berfirman Bahwa Allah telah menetapkan di dalam hati mereka Iman Lan lamun ono ing dalem tabute bani isroil Iku den selai setengai taurot Mongko ono ing dalem tabute Kolbul mu'min iku den selai Jami'ul qur'ani mahfu'ullah Kalau tabutnya bani isroil Itu diberi Sebagian dari kita taurot Maka di dalam tabut hatinya Orang mu'min Itu terdapat Keseluruhan Al-Quran yang Terjaga Lan ono ing dalem tabute bani isroil Iku ono rupane Omai poro ambiya Mongko ing dalem tabut Kolbul mu'min iku pirang-pirang Halwat Kang ora amod Den enggoni Guairullah Kalau di dalam tabutnya bani isroil Terdapat Rumah Atau dari para nabi Maka di dalam tabutnya hati orang mu'min Itu terdapat berbagai macam Ruangan Yang Terdapat banyak ruangan Yang Tidak cukup Ditempati Selain Allah Di tempat selain Allah itu Tidak cukup Ya Qala ta'ala fil hadith La yasa'uni ardi Wala samai Walakin yasa'uni Qalbu abdil mu'min Di dalam sebuah hadis disebutkan Hadis Qudsi Bahwa Allah berfirman Bumi Dan langitku Itu tidak cukup Untuk menaruhku Memuatku itu tidak cukup Tetapi Hamba Ku yang mu'min itu Hati hambaku yang mu'min itu Bisa memuat Memuatku Ya Ini tentu bukan makna Hakiki Ini makna majazi Utawi tolut iku Ngibarati Ruhul insan Utawi tabut iku Ngibarati Kolbur rohani Utawi bengawan Iku Ngibarati dunyo Utawi jalut Iku Ngibarati Nafsul amma Roh Tolut itu Lambang dari roh manusia Lambang dari roh manusia Raja Sementara Taput Itu Lambang dari Hati rohani Sedangkan Sungai Yang Sungai yang Apa yang akan dilewati nanti oleh pasukannya Tolut Itu Lambang dari dunia Sedangkan jalut Musuhnya Tolut Itu adalah Lambang dari Nafsu al-amma Roh Maka Ketika Tolut Tolut Roh Sudah mempunyai Kolbu rohani Maka Pasti Dia tidak akan Condong sama sekali Kepada Mencintai dunia Yang Fana Sebaliknya Bahkan Dia akan Meninggalkan dunia Karena Arah Memerangi Karena Apa Untuk Memerangi Jalutun nafsi Al-amma Roh Atau Nafsu amma Roh Yang Dilambangkan dengan Jalut Sebagaimana Disebutkan Di dalam Firman Allah Al-amma Jalutun nafsu Kali Kali Latin Ghalabat Fiatan Kasi Rotan Bi Idhnillah Wallahumma As Sobirin Meninggalkan Meninggalkan Panas 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 banget Lan Podo Kurangan Banyu Lan Podo Nuun Banyu Warang Tolud Kau Mekabeh Mungkau Angen Dikotolud Ya Kom Setuhuni Allah Ta'ala Iku Bakal Nyubo Yang Silokabeh Kelawan Bengawan Supaya Ketinggalan Nyubo Ketinggalan Nesopo Wongkang Ahli Tongat Lan Wongkang Ahli Maksiyat Ketika Raja Tolud Raja Tolud Itu Bersama Bala Tentaranya Keluar Dari Negara Atau Kota Mbak Dul Maktis Pada Saat Panas Sekali Dan Kekurangan Air Maka Mereka Minta Pasukannya Itu Minta Kepada Tolud Supaya Mohon Air Minta Air Lalu Tolud Berkata Wahai Kaumku Sesungguhnya Allah Bakal Allah Akan Mencoba Kalian Dengan Sungai Dengan Sungai Agar Ketahuan Siapa Yang Taat Dan Siapa Yang Ahli Durhaka Lang Iku Bengawan Banyu Tawa Yang Antara Al-Urdun Lan Palestine Karu-karu Iku Park Baitul Mokod Baitul Maktis Bengawan Atau Sungai Itu Adalah Sungai Air Tawar Yang Mengalir Di Antara Yordania Dan Palestina Kedua Baik Yordania Maupun Palestina Itu Dekat Dengan Baitul Maktis Mongkosa 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 Seng Sopo Wange Ngombe Yang Banyune Bengawan Mongkosa Wange Kusaking Ahli Agamaku Lan Ora Ahli Tongat Yang Sun Tolud Berkata Melanjutkan Barang Siapa Meminum Barang Siapa Minum Dari Air Sungai Itu Maka Dia Tidak Termasuk Dalam Orang Yang Menganut Agamaku Dan Tidak Taat Kepadaku Lan Sopo Wange Orang Ngicipi Yang Banyu Bengawan Mongkos Tuh Ini Wange Kusaking Ahli Agamaku Yang Wange Anging Wange Kang Ngicipi Ijih Kelebu Kan Caku Wange Wange Iku Kan Nyawuk Kelawan Sak Cukup Sak Cawuan Kelawan Tangane Mongkos Nuling Malap Cukup Kelawan Sak Hurfah Ora Kurang Ora Gerangsangan Amreh Luweh Mongkos Wange Kelebu Kan Caku Wange Kelebu Agamaku Ya Dan Barang Siapa Yang Hanya Meminum Sedikit Dari Air Sungai Itu Maka Orang Itu Adalah Termasuk Ahli Termasuk Keluarga Agamaku Kata Mengambil Mengambil Air Dengan Satu Satu Apa Satu Kali Ngambil Dengan Tangannya Lalu Dia Mencukupkan Diri Dengan Satu Hurfah Itu Apa Satu Teguk Mungkin Begitu Tidak Minta Lebih Tidak Berusaha Melebih Dari Itu Maka Orang Itu Adalah Kawanku Dan Termasuk Di Dalam Agamaku Ya Ini Kalau Sekarang Dari Seki Kesehatan Kalau Orang Sedang Haus Sekali Kan Tidak Boleh Minum Banyak Banyak Minumnya Hanya Sedikit Saja Jadi Satu Hurfah Satu Apa Namanya Hurfah Itu Artinya Satu Ini Dengan Tangan Diambil Sekali Satu Apa Ya Satu Telapak Tangan Itu Yang Ada Dalam Telapak Tangan Satu Hurfah Mongkotat Kalani Tutuk Eng Bengawan Mongkopod Ngokop Kaum Kabeh Kelawan Cang Gemi Tanpo Nyiduk Anging Engkang Orang Ngokop Pedih Saking Kaum Kabeh Tadi Sudah Dikatakan Begitu Kalian Apa Dicoba Dengan Bengkawa Dengan Sungai Dan Yang Meminumnya Dengan Mengambil Dengan Tangannya Itu Yang Apa Yang Betul-betul Bala Tentaraku Tapi Kalau Minumnya Banyak Ya Tidak Tapi Ternyata Ketika Sampai Ke Sungai Itu Kebanyakan Dari Orang-orang Itu Malah Meminum Langsung Jadi Tidak Pakai Diciduk Lagi Meminum Langsung Dengan Mulutnya Tanpa Menciduk Ya Yang Tidak Begitu Hanya Sedikit Saja Tidak Pasukan Pasukan Jumlahnya 70.000 Atau 100.000 Itu Hanya Yang Tidak Minum Langsung Air Sungai Itu Tinggal Hanya 313 Jadi Sangat Sedikit Sat 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 Sak Gur Fah Cukup Awae Lan Tunggang Kabe Mongkot Kadkala Was Ngeriwati Rojo Tolud Lan Por Minum Kabe Yang Pengawan Lan Yau Iku Kadang Pada Halab Banyu Sak Gur Fah Lan Ia Iku Telung Atus Telulas Mogk exponentially kodong ucap kaum kang ngokob banyu pengawan, ya tolut mboten kuat kulo sedoyo dinoniki, kelawan merangi rojo jalut, lan balane jalut. Ya, ketika, apa, jadi tadi yang, apa, selain yang 313 itu semuanya minumnya langsung, apa namanya, langsung dengan mulutnya ke air, tanpa diciduk dulu. Nah, apa, padahal sebetulnya satu kali ciduk itu sebenarnya sudah cukup untuk memberi minum dirinya sendiri dan binatang tunggangannya. Ya, ketika mereka, mereka Raja Taulut dan orang-orang yang tadi, yang taat tadi, yang jumlahnya 313, itu sudah melewati sungai, maka orang-orang yang minum banyak-banyak tadi itu berkata, Wahai Taulut, kami tidak kuat untuk berperang pada hari ini memerangi jalut dan bala tentaranya. Ya, mungkin itu tadi, karena kita baru kepanasan lalu minum banyak-banyak itu lalu habis tenaga malah. dan pada saat itu, mereka bisa melewati bengawan, mongkodatikari, orang milu tolut. Mongkodatikari, orang milu tolut. Yang pangucapi, kamu mau, kamu ucap mu'min, piro-piro yang kongwus, ngeyakinakan setuhunia wa'i, iku bakal ketemu. Yang Allah kelawan dan ba'af, pangucapi piro-piro kan jamu, konggedi iku, bisa ngalahakan yang koncokkan akeh, kelawan izinnya Allah, lankersani Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum-kaum yang tidak bisa berangkat lagi itu dari sungai, itu takut, dan ternyata tidak bisa melewati sungai. Maka mereka tertinggal, tidak bisa ikut tolut. Nah, ketika orang mu'min yang jumlahnya sedikit, yang mendengar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan mereka yang tidak bisa melewati sungai, maka orang-orang mu'min yang yakin bahwa mereka itu akan ketemu Allah dengan dibangkitkan nanti, itu berkata, banyak sekali kawan-kawanmu yang sedikit itu bisa mengalahkan, atau seringkali kawan yang sedikit itu bisa mengalahkan kawan yang lebih banyak dengan izin Allah. Allah, utawi Allah iku, kang mitulungi, ing wongkang podo, ahli sabar, kabih. Allah itulah yang memberi pertolongan kepada orang yang sabar. Jadi, sabar di sini pengertiannya adalah, ya, ulet atau teguh hati. Jadi, tadi orang yang ribuan jumlahnya itu bisa kalah dengan oleh orang yang jumlahnya sedikit, karena yang banyak tadi itu ceroboh mungkin ya, minumnya tidak menurut aturan kesehatan, misalnya begitu ya. Sedangkan yang 13 ini, orangnya strik, apa namanya, menjaga kesehatan dengan baik. Jadi, lebih, jadi menjadi lebih kuat. Ya, ini artinya setuhuni rojo tolut, naliko mangkat perang kelayan balani kabeh iku mongkomatur porokom, kabeh ya tolut, kulo aturin uun, jangan dikoing pangeran sobatos mili bengawan, keranten waktu puniki, waktu panas, selan kulos doi abut masyakot, lamuno ngantos, mbukto banyu. Ya, maksud dari ayat tadi, ketika Raja Tolut berangkat berperang dengan bala tentaranya, mereka berkata kepada Tolut, wahai Tolut, kami minta Tuhan mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan agar sungai ini mengalir, karena ada di antara Baitul Maktis dengan orang-orang Amalikoh, itu ada sungai yang kering. Maka lalu mereka berdoa supaya, minta Tolut berdoa agar air sungai itu mengalir lagi. karena waktu ini adalah waktu panas, dan kami semua itu merasakan berat kalau harus membawa bekal minuman. Maka menjawab Tolut, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencoba kalian semua dengan pengawan, dengan sungai itu, agar ketahuan bedanya antara orang yang patuh dan orang yang durhaka. Maka sopawangnya ngombe ing banyu pengawan, mongko dudukan caning sun, dan orang milu kelawan ing sun. Maka sopawangnya ngombe ing sun. Mongko wong ikudatikan caning sun, milu kelawan ing sun. Jadi, barang siapa yang minum dari air sungai itu, maka itu bukan kawanku, dan tidak ikut denganku. Tetapi, sebaliknya, orang yang hanya meminum sedikit dari air pengawan, maka orang itu adalah kawanku. Atau di sini mencicipi ya, mencicipi sedikit, maka itu kawanku dan pengikutku. Anging keno, lamun banyune pengawan sak kadar, lamun ngalap banyune pengawan sak kadar hurfah, sak cawuan, tangan sawi jimongko, ijih kelepukan caku. Dan, batasnya itu masih tetap menjadi kawanku, kalau dia mengambil dengan satu, satu kali ngambil dengan tangan, maka dia itu adalah masih kawanku. Artinya, mengambilnya hanya dengan tangan, tidak. Artinya, jumlahnya sedikit saja, tidak banyak. Bukan dengan, apa namanya, dengan wadah yang besar itu, Dengan gayung, enggak, bukan dengan gayung, tapi hanya dengan tangan. Jadi, mencicipi sedikit, atau mengambil satu, satu tangan ini, satu telapak tangan. Jadi, ketika mereka sampai kepada sungai cobaan itu, sungai yang dipakai untuk mencoba, maka, hampir semua bala tentara itu, minum dengan mulutnya. yang tidak minum, yang tidak minum dengan mulutnya, itu hanya 313 saja. Artinya, setuhun, ini kaum kabih, iku ono, werno, telung, werno, suwiji kaum ingkang, ora, pisan-pisan, ngombe, banyu, pengawan, lankapin duni, kaum ingkang, nyiduk, banyu, ini pengawan, kelawan, sak hurfah, kaping telune, wangkang, ngokop, banyune, bengawan. Nah, artinya, pada waktu itu, bala tentara tolut, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah, yang sama sekali tidak minum air, tidak air sungai, dan yang kedua, yang menciduk dengan tangannya, satu cidukan saja, dan yang ketiga adalah, yang meminum dengan memasukkan, apa, dengan memasukkan mulutnya ke dalam air. Jadi, air banyak, lalu langsung mulutnya kena air itu. mengapa, mongkok ora, kung pamit, mengaha, yang teman, mengapa kan se водah, mengingkau, bangkau, yang teman, kung剛剛. apa mongkok ora ono kaum kabeh yang ngelakoni dunduman kang dihin ya jadi yang termasuk pertama itu tidak ada yang tidak minum sama sekali itu tidak ada apa sedangkan yang meminum langsung ke airnya ke air sungai itu akhirnya tidak bisa melewati sungai bersama-sama dengan tolut karena justru setelah minum itu mereka tambah haus dan bibirnya menjadi hitam serta mereka hanya bisa duduk saja di pinggir sungai ya ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencoba kaum Bani Israel dengan air apa sungai air tawar untuk membedakan antara orang yang ikhlas karena Allah dan orang yang mengikuti dihawah nafsunya dan dada akan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkunu pengawan kelahan ngibaratnya dunya mengkau sopawang yang ngalap yang dunya kelahan sak kadar hajati mengkau cukup lansugeh ora karep marang makhluk nah sungai itu itu di apa merupakan simbol atau lambang dari dunia barang siapa yang mengambil dunia ini sekadar memenuhi kebutuhannya maka dia itu sudah cukup sebetulnya dan sudah tidak lagi apa bergantung kepada makhluk lain lansopawang ngalap dunya ngeluhi kadar hajati mengkau mundak ngorong lans mundak kurang tapi sebaliknya orang yang mengambil atau mencari dunia melebihi kebutuhannya maka dia malah makin haus dan makin kurang arah mengkau misali dunya iku koyo banyu asin semong soakeh ngumbeni iya mundak ngorong jadi perumpamaan dunia itu seperti air asin air laut semakin banyak diminum semakin tambah haus orang yang minum vilhadis lamun ono kedui anak adam rong jurang saking emas mongko yakti ijih jaluk telung jurang di dalam hatis khutsi disebutkan bahwa anak adam itu kalaupun mendapat apa dua lembah dari emas maka dia masih akan minta lembah yang ketiga lamun duwe telung jurang mongko yakti ijih jaluk patang jurang ora kebak kebak watengi anak adam angin den kebahi lebu kalau dia punya tiga lembah maka dia akan minta yang keempat dan perut banyak adam itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan tanah artinya kalau sudah mati baru dia tidak menginginkan tadi kenikmatan dunia lagi maka kebanyakan kaum itu tidak bisa melewati sungai sedangkan orang mu'min maka mereka bisa melewati sungai bersama-sama dengan Raja Tolud yang itu jumlahnya tadi tiga belas orang yang tertinggal itu lalu jatuh ke dalam sungai dan saat itu mereka berkata wahai kami tidak punya kekuatan lagi hari ini untuk melawan jalud dan tentaranya ketika mendengar itu ucapan mereka itu bahwa kami tidak akan bisa melawan pasukannya Tolud dan Tolud dan pasukannya eh jalud dan pasukannya maka mendengar mendengar itu maka orang mu'min lalu berkata sering seringkali terjadi kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah oleh mengucapkan begitu karena mereka yakin akan pertolongan Allah Allah bersama-sama orang yang sabar makna alishari setuhun Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah telah mencoba makhluk semua itu dengan sungai dunia air apa air yang dipakai air perhiasan dunia dan barang-barang yang dijadikan perhiasan di dunia itu adalah cobaan jadi sungai itu adalah dunia sedangkan air sungai itu melambangkan hiasan dunia Allah bernyata Allah berfirman bahwa kepada manusia itu diperhiasi ini terjemahan bebasnya adalah bahwa manusia itu di apa namanya dibuat melihat dunia menganggap baik mencintai dunia di pandang baik oleh manusia kecintaan kepada dunia supaya jadi bedo antara musin dan musik dan hobis dan toyib dan makbul dan mardut agar menjadi jelas perbedaan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk serta antara hal yang apa yang kotor dan hal yang baik yang bersih dan yang diterima serta ditolak sebagaimana firman Allah kami menciptakan apa yang di bumi ini sebagai hiasan bagi bumi untuk mencobai manusia siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya mongkong nuli nyobah Allah marang faman syaribah min hufal alai samin ni arti ni so po wongi ngombe tamat tamat tu edun nyon dan ketungkul kelawan dunyawi ya mongkong ora bisa wusul marang ingsun dan ora oleh dedalan marang ingsun apa maka lalu Allah mencoba barang siapa minum dari sungai itu maka dia tidak termasuk orangku maksudnya barang siapa yang menikmati kenikmatan dunia dan sibuk dengan urusan dunia wiyah sambil lupa yang lain maka dia tidak akan biar sampai kepadaku dan tidak akan memperoleh jalan kepadaku bama lamiat ambu fa'inna humini artini sepawange atine wongiku orang umbedunyum mongkow wongiku saking awliyai lan ma'habbi watul muhibbi watul labi barang siapa yang tidak makan dari air sungai itu maka dia adalah golonganku artinya barang siapa hatinya tidak meminum dunia maka dia termasuk waliku kekasihku dan pencintaku muhibbi serta pencariku tulabi rasulullah bersabda aku dari Allah sedangkan orang mu'min itu dari aku angin menang tamatuk kelawan dunia kelawan kadar malah buddha minhu minal makkuli wal masyrubi wal mal busi wal maskani lansuh batul khulki utawi mengkono kabe iku ingatasi haddul teror koyo kelakuane kanjeng nabi boleh menikmati dunia sekadar yang yang wajib yang tidak boleh tidak dari dunia itu yang berupa makanan minuman pakaian tempat tinggal dan bersahabat dengan sesama makhluk itu boleh tapi sebatas itu utahimang yang demikian itu semua dibatasi dengan dengan batas haddulitiror artinya yang kalau tidak kalau tidak dilakukan dia akan kesulitan akan jatuh atau akan rusak kalau misalnya tidak bersahabat tidak berkawan sama-sama dengan tetangga itu menjadi jelek kalau tidak berpakaian bisa masuk angin kalau tidak minum makan maka bisa mati wakaluhu walamma jawazahuhu waladina amanu ma'ahu awa isyarat satu hunekan yang nabi muhammad s.a.w. iku ngelihwati yang bengawan dunia koronodawwi nabi mali walid dunia ketika firman yang berbunyi ketika dia maksudnya di sinera tolut melewati sungai itu bersama orang-orang beriman yang bersamanya ini memberi isyarat bahwa nabi muhammad s.a.w. itu telah melewati sungai dunia karena beliau bersabda mali walid dunia aku tidak punya hubungan dengan dunia semuanya uga pora mu'minin ing barang kelayan iya barang-barang kelayan nabi lumaku koyolakune nabi muhammad demikian juga orang mu'min itu bersama-sama dengan nabi berjalan sebagaimana atau berperilaku sebagaimana yang dilakukan nabi Allah berfirman muhammad rasulullah waladina aman umahu asyidda walal kufari ruhama'u baynahum muhammad adalah utusan Allah sedangkan orang yang bersamanya itu keras kepada orang kafir tetapi saling mengasihi diantara mereka sendiri firman Allah yang mengatakan kami tidak punya kekuatan pada hari ini untuk melawan jalur dan badan tentaranya firman yang mengatakan itu tadi bahwa tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini untuk melawan jalur dan pasukannya itu memberikan pengertian bahwa orang yang meminum secara langsung sungai dunia dan minum syahwat dunia serta kelezatan dunia maka dia tidak akan kuat memerangi nafsu yang diibaratkan seperti jalur nafsu amaroh serta kawannya atau pasukannya yaitu hawanya sendiri jadi nafsu dan hawa itu tidak akan bisa diperangi oleh orang yang banyak meminum dari dunia mongkok lungguh leren orang yang pinggiri pengawan dunia dan rindu kelawan dunia watma'an nubiha ya karena tidak kuasa maka dia duduk saja apa istirahat di pinggir sungai dunia dan rela dan puas dengan kehidupan dunia serta tenang dengannya berbeda wongkangwus ngeyakinakan setuhuni dewe nalikane bisa merangi nafsuni mongkok yakti bakal ketemu kelawan pengirani kelawan bitulungi berbeda dengan orang yang sudah meyakini bahwa dirinya itu ketika bisa merangi wanafsu maka pasti bakal ketemu Allah Tuhan mereka dengan pertolongannya mulaneng ucap kam mimpiatin kolilatin gulabat fiatan kathir tam bi tinn lah yallahumma asobirin maka karena itu mereka berkata seringkali kelompok kecil itu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Allah bersama orang-orang yang sabar dengan bersamanya itu dengan memberikan pertolongan ketika memerangi nafsu serta apa memberikan kekuatan sehingga orang itu bisa sabar Allah berfirman kesabaranmu itu tidak lain hanya dengan Allah saya kira untuk kali ini sampai disini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh